depan ini kita akan hidup di era yang berbeda nah seperti yang saya sampaikan bahwa sebetulnya kripto itu sebetulnya lahir dari algoritma algoritma lahir dari seorang ulama besar dari umat Islam oleh sebab itu maka kemudian apa salahnya kemudian ketika dari kalangan pesantren kemudian hadir disitu bahkan saya membuat koin itu kita ngopi bareng di podcast Suramadu suara Suramadura Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kanca banteritan subscriber dikadima pebeda mohon-mohon selalu dalam lindungan khusus Allah ta'ala eparengi beras eparengi selamat eparengi sehat keluarganah eparengi lancar rezeki nah amin ya rabbal alamin apangki boleh sarang channel AADJ di podcast Suramadu suara maju nah tamu gula makin nih kah seorang pengasuh pondok pesantren beliau unikah masih muda tapi sudah mampu meneruskan perjuangan oleh sepoepon di dalam memajukan pendidikan-pendidikan dari aswahan beliau sudah banyak kemajuan-kemajuan yang pesat beliau bisa dikatakan kiai kampung tetapi punya wawasan milenial juga beliau sosok seorang da'i dan mari kita akan berkenalan dengan pengasuh pondok pesantren Al Ihsan Sendeng dirajah Kiai Abdul Hanan MPD Assalamualaikum ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh katin apakah telepon Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Pakai masker ya kita bebas korona pun lho kan katanya Al-Qur'an ati'ullahu wa'ati'ur Rasul walil amri bingkung kan berarti bentuk kepatuhan asalkan bukan takat takut istri tua ya nah terus makin tempat lawong sih sekarang Alhamdulillah lawong agak-agak senggang Nabi Santreh pun lah sudah diliburkan apa-apa kan makin mulut ya oh iya belum masih belum ini masih ujian kalau yang diniahnya oh masih ujian nanti di tanggal berapa di peliburan biasanya hamin tiga dari mulut itu mulut itu diliburkan hamin tiga dari mulut tanggal 12 ya iya 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 tiki rame ga iya masih masih rame masih rame kalau di pesantren dari informasi kan Al-Khazini ya iya oh iya Al-Khazini bisa diceritakan yang baju saya bawa ini Al-Khazini oh iya Al-Khazini itu Al-Matar itu ya saya masih ingat karena terekam baik di ingatan saya itu karena ada momen penting dan sejarah itu ya sepak bola oh sepak bola sepak bola dunia iyalah dunia tahun 94 ada Roberto Baggio ada Roberto Baggio ada Roberto Baggio ini gimana bisa ini kantor ini rahasia nanti ketahuan pengurut nanti bisa masuk 93 93 akhir ya 93 akhir sampai tahun 2000 2000-an tahun 2000 2000 tapi saya masih aktif ke pondok itu sampai tahun 2004 terus ingat semasa-masa sampai di pondok itu sekarang masih ingat siapa figur-figur yang ya tentu Pak Muttalim ya ha? Pak Muttalim Pak Muttalim itu iya semua itu iya 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 terus kalau yang satu kelas satu kelas siapa ya satu kelas banyak ya jadi Pak Said Alirido Pak Said Alirido satu kelas satu angkatan satu angkatan sosok da'i yang sekarang sudah mulai agak sibuk memberitahu siyah ya dan kayaknya sudah kayak keluar-keluar cowo bisa diceritakan ya iya lah boleh kakaman saya ini paling takut naik pesawat naik pesawat? iya waktu kemarin ini ke mana ini ke Kalimantan Kalimantan Barat dan Ketapang Ketapang dia ya? daerah Kalimantan Barat namanya Ketapang? iya jadi oper pindah pesawat tiga kali jadi dari Juanda ke Jakarta dari Jakarta ke Pontianak dari Pontianak luar biasa ke Ketapang yang Ketapang ini pesawatnya kecil nih pelasok berarti tapi luar biasa indah disana bagus bagus berapa hari ya Kak Said? saya banyak juga jadwal disana jadi sekitar sebelas hari lah sebelas hari ada beberapa tempat disitu saya SD kita tidak boleh merupakan segara ya kan SD di Sendengdaja kemudian saya sempat SMP Negeri 1 Labeng di Labeng SMP-nya SMP Negeri 1 Labeng terus kemudian baru itu pindah ke Al-Khazini melanjutkan ke Sanawi Al-Khazini kemudian Madrasa Ali Al-Khazini kemudian S1 dan S2 di Al-Khazini S1 saya setelah lulus bahkan saya lebih duluan adik saya yang S2 selesai berarti pendidikan lulus S2-nya ke duluan adik barusan aja saya lulus S2-nya tapi lulus 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 saya sempat bersujud syukur jadi alasannya ada alasannya ketika itu ayah saya itu sakit nah beliau itu tidak mau ditinggal oleh saya jadi maunya itu bareng saya sehingga saya berhenti kuliah adik biaya saya yang sebetulnya untuk saya ini kemudian saya alihkan untuk adik agar menyelesaikan S2-nya jadi adik-adik lulus keluar baru beliau ketika beliau wafat nah baru teruskan teruskan kuliah ada lanjut niat lanjut untuk ke master oh iya dong namanya gelar itu penting tapi jangan hanya gelar dunia saja tetapi gelar sajadah juga penting gelar sajadah penting luar biasa di pendidikan sekarang S2 MPD 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 sekarang kayaknya pesat dan maju setelah diteruskan panjenengan semoga bisa diceritakan sistem-sistemnya atau bagaimana terobosan-terobosannya siap boleh enggak saya bebas biar gak tegang kan kisah kita aja merokok sambil ngerokok sambil ngerokok siap siap maju alhamdulillah tidak lepas dari doa orang tua dan doa para guru dan dukungan semua wali murid dan masing-masing kami tidak bisa membawa alisan ini kepada suatu zaman kemajuan tanpa dukungan semuanya tanpa doa betul artinya sekarang kemajuan ini memang dirasakan karena banyak dukungan ya alhamdulillah begitu jadi alisan ini ada dua pendidikan ya ada pendidikan formal dan non-formal bahkan ada informalnya juga jadi yang dinia itu dari sifir sampai ulah terus wusto dan ulia sekalau sekarang sekalau dulu tingkat alia lah alia lah tingkat alia tapi dinia kalau formalnya dari TK sampai SMA sampai SMA SMK ada ini enggak enggak ada enggak ada itu banyak ada yang pencaksilat dan pencaksilat ini mungkin tidak bisa dihilangkan karena bagian dari sejarah berdiri nyalisan jadi sekitar tahun 1979 itu Yai Muhammad Ihsan atau Bapak saya itu merintis itu pertama mengenalkan pencaksilat dulu pencaksilat dulu setelah pencaksilat kemudian beliau itu apa namanya mengajarkan dalam tanda kutip kesaktian-kesaktian tapi dengan catatan kalau kamu ingin mengamalkan ini kamu harus baca ini tapi kalau baca ini harus setelah sholat gitu ada juga marching band ada marching band oh iya drum band drum band kalau drum band itu yang tingkat di bawahnya ya jadi ada brush istilahnya yang alatnya lebih lengkap jadi ada selain trompet ada melu ada bass ada trombon dan lain sebagainya itu marching marching band ada berapa grup itu ada dua ada dua sempat tahun 2015 itu juara umum jadi namanya juga pesantren ya tidak lepas dari wetonan sorokan dan lain sebagainya itu jadi khas ulama us salaf ya yang yang harus dilestarikan sampai hari terus kalau santri itu banyak yang di dalam atau di luar ya oh lebih banyak dari luar dari luar sekarang ini masih kekurangan kamar kekurangan kamar paling jauh ada yang dari Jakarta Jakarta bahkan bukan hanya dari dari Kalangan Kakita ada juga yang dari Habib juga semoga semakin maju iya jadi dengan bercampur bawahnya ini kan akan satu sama lain saling memahami begitu ya jadi ada yang ada yang ada yang ada yang dari keluarga kesultanan bangkalan ada yang ya iya kan pancendengan sampai sekarang kan kayaknya getol mempresentasikan tentang aset kripto karansi dengar juga dengar juga banyak mungkin juga teman-teman juga banyak yang lihat karena pancendengan kayaknya sedang gencar-gencarnya mempresentasikan aset kripto karansi itu saya bingung ini mungkin juga podcast suramadu ini juga bingung ingin tahu ada apa dengan kripto karansi ini saya ingin tahu ini begini ya saya ini senang sejarah senang sejarah nah ketika saya mempelajari kripto itu sebetulnya itu adalah peradaban islam yang 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 hilang sebetulnya jadi ada hubungannya dengan islam ada dong ada dong jadi ketika kehalifahan Abbasiyah itu di Baghdad itu yang kemudian hancur dihancurkan oleh jengis Han itu perpustakaan perpustakaan keilmuan ketika itu dibakar habis itu bahkan dikatakan sungai itu sampai berwarna hitam karena karena bukan yang abu dibakaran bukan iya karena tintanya yang mengalir di sungai itu jadi akhirnya kemudian keilmuan umat islam ini kemudian mulai menurun sejak itu sebagai pusat keilmuan tentu yang belajar itu bukan hanya dari kalangan islam juga dari non muslim dari barat yang barat ini kemudian sudah menyalin semua pendapat dan kitab-kitabnya sudah diterjemahkan sementara kita tidak ada nah kembali kepada kripto kripto ini menggunakan rumus algoritma algoritma tak muterin apa ya ya kalau di pelajaran sekolah-sekolah umum kita kenal dengan aritmatika algoritma gitu ya aljabar lah aljabar aljabar itu adalah salah satu karya kitab dari Syekh Muhammad Al-Khawarizmi Al-Khawarizmi nah Al-Khawarizmi itu bagi orang-orang barat kemudian Al-Khawarizmi itu algoritma melarat gak bisa mengatakan Al-Khawarizmi menjadi algoritma algoritma nah algoritma itu kemudian menjadi rumus itu kemudian disematkan sebagai penghormatan kepada penemunya ini algoritma artinya kenapa sekarang umat islam kemudian tidak mengambil itu masuk di dunia itu gitu ya nah sebetulnya sudah mulai dibahas oleh MUI dan bahkan kemarin di Munas NU sudah mulai dibahas kripto tentang aset kripto bahkan satu tokoh sering tampil itu namanya Mbak Yeni Putrinya Gus Dur pembahasan itu di Indodak kejelasan tentang boleh tidaknya oh ya nanti kita lihat nanti karena ini adalah suatu yang sangat-sangat hal penting jadi dari Munas kemarin ini nampaknya ditunda pembahasannya keputusannya nanti di buktamar di muktamar itu hebat nanti itu nah sebelum itu kita sebetulnya karena dengan pemahaman kita seperti yang saya sampaikan bahwa algoritma itu penemunya adalah Muhammad Al-Khwarizmi itu Sheikh Muhammad Al-Khwarizmi yang mengarang satu kitab Al-Mukhtasar Al-Mukhabalah ya kan perbandingan-perbandingan angka-angka bukan Muktasar Jiddan naku itu bukan ini Muktasar tentang matematika matematika aset kripto itu begini ya di Indonesia ini tidak bisa dikatakan sebagai uang digital uang digital bukan kalau di Indonesia karena akan terbentur dengan undang-undang dan peraturan di Indonesia itu yang yang sebagai uang itu ya rupiah tidak boleh selain itu sebagai alat apa namanya membeli dan lain sebagainya tidak boleh tetapi di Indonesia ini kebijakan pemerintah diregulasinya itu sebagai aset 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 komoditi berjangka jadi jadi resmi di Indonesia berarti ini ada kemungkinan bahwa ke depan bahwa kripto yang berupa aset digital ini juga akan menjadi transaksi begitu oh iya karena begini ya kripto itu ada kelebihannya dia itu kan blockchain jadi blockchain itu adalah satu catatan yang tidak bisa dirubah bahkan ada yang mengatakan seperti catatan malahikat jadi kalau sudah tercatat transaksi tidak mungkin bisa dirubah karena dia itu apa namanya bukan terdesentralisasi jadi catatan-catatan itu menyebar menyebar jadi dikelola situ ngoreng oh udah bukan bukan berupa server di satu misalkan kalau misalkan bank ya kan kan itu ada server khusus ya kan semua data kan di situ nah kalau ini kan terdesentralisasi artinya semua data itu semuanya tahu dan semuanya ada di di masing-masing kan saya kirim ke jendengan misalkan saya ada di luar negeri nih di Arab misalkan kalau saya misalkan kirim uang ke sampian kan ini harus ditukar valutasi kalau di kripto itu jadi kita tinggal saya rubah uang real misalkan atau misalkan saya di Amerika dollar itu kemudian dirubah ke TRX kemudian TRX saya transferkan ke sampian hanya berapa detik langsung nyampe dan saya cairkan lebat bentuk rupiah rupiah cair juga langsung sampai berapa detik apa kelebihannya kok sumpamanya orang yang di Arab Saudi ngirim mau ngirim uang dibentuk TRX dulu lalu di biaya biaya yang murah bayangkan misalkan saya kirim 100 juta nih nilainya 100 juta atau 200 juta itu biayanya hanya 1 TRX 1 TRX itu harganya sekarang sekitar 1600 rupiah 1600 rupiah jadi ada biaya yang lebih murah murah iya 1 TRX itu 1 TRX sekitar 1600 rupiah jadi walaupun kirim 1 miliar biayanya 1600 rupiah berarti makin keren ke depan ini kita gak bisa gak bisa menghindari ini bahkan ada satu statement dari beberapa itu kalau mengganggu kripto itu ya jangan coba-coba latihan gak bisa karena apa namanya seperti suara 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 Tuhan sistem blockchain itu gak bisa diropah seseorang gak bisa data-datanya memang sudah menyebar jadi aman makanya kemudian kripto itu kemudian dipercaya karena keamanannya wal itu sampai bisa melihat potensi ini sampai kemana ke depan ini kita akan hidup di era yang berbeda begitu ya nah seperti yang saya sampaikan bahwa sebetulnya kripto itu sebetulnya lahir dari algoritma algoritma lahir dari seorang ulama besar dari umat islam oleh sebab itu maka kemudian apa salahnya kemudian ketika dari kalangan pesantren kemudian hadir disitu bahkan saya membuat koin oh ada koin al-ihsan iya iya pernah tahu koin al-ihsan saya pernah lihat di satu media disitu berarti saya bisa install nanti bukan hanya install nanti saya kasih hadiah wah luar biasa ada 2 1 alisani koin namanya alisani koin itu ada di jaringan web harganya sekarang kisaran 0,00006 dolar sudah sampai 1 rupiah dan satunya alisani token sekarang sudah kisaran harga 300 rupiah per satu walaupun investasi istilahnya titip beli satu berapa poin koin apa poin koin iya koin beli katakan beli 20 koin terus apa keuntungan yang saya dapat jadi gini ya orang yang bertransaksi di kripto itu ada 2 2 cara atau 2 macam ya orang itu satu di suka trading yang satu investasi 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 nah kalau trading itu membeli di harga yang murah misalkan kemarin alisani token itu harganya hanya 28 rupiah per satu 28 rupiah kemudian naik bahkan sampai pernah menyentuh 700 rupiah per satu koin nah ketika itu mungkin banyak yang jual nih nah ketika naik dijual turun lagi kan menjadi sekitar 300 berapa 300 rupiah nah kemudian banyak lagi yang beli begitu nah itu trading nah kalau investasi itu jadi kita membeli alisani coin itu atau alisani token kemudian didiemkan aja satu tahun misalkan ya harganya kan sudah tidak seperti sekarang waktu itu jumlah daripada asetnya itu tidak berubah yang berubah itu nilainya oh nilainya contoh nih sampean beli 10 gram mas 10 gram mas nah harga mas sekarang waktu sampean beli 500 ribu kemudian naik jadi 1 juta 1 gramnya asetnya sampean tetap 10 gram tetap 10 gram tapi kalau dijual itu nilainya kan beda nah gitu jadi walaupun misalkan harga emas kemudian turun jadi 300 ribu asetnya sampean tetap 10 begitu ya tetap nyaman makilkan di emas sekarang bisa seperti emas seperti emas ini bukan promosi ini bukan promosi alisani token itu sebagai atau alisani coin sebagai satu coin yang dirilis oleh pesantren tentunya kita membawa nama besar pesantren artinya dari sisi fundamental insya Allah bagus karena bukan perorangan tetapi tim daripada lembaga pesantren nah program-programnya nanti itu untuk menjaga harga alisani token atau coin ini tetap akan stabil bahkan terus naik adalah kita santri berkaitan dengan pesantren nih jadi santri baru ini santri baru akan mereka harus invest 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 tip-tip akun beli nah iya istilahnya nabung jadi misalkan nih ada santri baru maka dia harus beli alisani coin atau alisani token untuk dia sendiri nah ketika lulus nanti dipersilahkan untuk dijual nah ketika lulus kan harganya mahal nah ketika selama santri ini men-stake istilahnya men-staking ya men-staking deposit diletakkan tidak diambil-ambil tentu harganya alisani ini akan stabil terus 3 tahun 4 tahun ke depan akan beda dan itu bisa dinikmati iya ketika lulus dia bisa menjualnya nah kemudian ini berkesinambungan tahun sekarang santri yang masuk misalkan 100 itu semuanya membeli kemudian tahun kedua ada yang membeli lagi masuk tahun ketiga masuk rata-rata yang di pesantren ini berhenti itu atau lulus itu kan 6 tahun berarti setiap tahun kan terus masuk nih nah yang keluar hanya 6 tahun 1 kali sedangkan yang masuk tiap tahun bahkan mungkin 1 tahun ada 3 kali pendaftaran masuk untuk pesantrennya jadi insya Allah ke depan nilainya tidak akan seperti hari ini itu kripto yang ada tidak ada satupun kripto yang membawa ibadah sosial ibadah sosial keagamaan keagamaan tidak ada yang mengenalkan muamalah di kripto tidak ada yang semuanya proyek yang ini ini tetapi tidak ada yang bagaimana saluran orang itu yang mau beribadah yang bermanfaat kepada banyak orang tanpa membedakan ras dan agama memang bisa lewat kripto bisa oleh sebab itu kemudian kita ini salah satu misinya adalah mengenalkan muamalah islami diantaranya adalah wakaf 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 kripto ini masih belum dikenal ini yang kemarin aja wakaf tunai itu heboh juga kan perdebatannya kan wakaf dengan uang tetapi sekarang kan diperbolehkan karena sekarang orang yang wakaf tanah kan sudah semakin sulit nah sekarang kan apa namanya kita coba membawa ini masuk di bangsa kripto wakaf kripto bisa juga hibah hibah terus jariah lewat kripto berarti katakan pengusaha sudah main kripto terus nyumpeng apa lewat kripto bisa ya nah bayangkan sekarang ini banyak orang-orang trader atau orang-orang yang bergerak di kripto itu yang sukses tetapi mereka kan tidak tidak berhibah tidak berjariah dengan kripto karena mereka tidak mengenal ada semetin oleh sebab itu kemudian kita membuat koin itu salah satunya dakwah ini untuk mengajak bersedekah atau berjia lewat kripto jadi berarti setara tidak langsung Al-Ihsai ini sudah mulai menyiapkan berda untuk semangat nanti bisa hal-hal muamalah seperti itu jadi nanti akan kita apa namanya ada aplikasinya jadi nanti ada kripto wakaf aset digital atau hibah aset digital nanti setiap pesantren atau musolah itu akan atau masjid akan mempunyai dompet tersendiri yang diletakkan di website jadi mereka kalau misalkan dari teman-teman yang kripto mau menjeriahkan kepada masjid ini atau pesantren ini semuanya bisa lewat aplikasi ini yang nanti akan kita luncurkan jadi namanya dakwah ini harus masuk di semua kalangan jadi kalau sekarang dakwah kita ini mengajak orang-orang yang kaya itu untuk bersedekah dengan uang kalau dulu kita mengajak orang-orang berwakaf dengan tanah sekarang karena sudah jarang kemudian kita mengajak orang-orang bersedekah dengan uangnya nah sekarang kripto dan uang sekarang sudah hampir sama adalah aset yang berharga nah kenapa tidak dimasuki kan bisa dihibahkan misalkan saya ngasih kejenengan berapa koin itu kan berharga jadi memang kayaknya masih belum banyak yang melihat ini jadi kalau tidak masuk kita tidak bisa mengenalkan tentang malah di dunia kripto oleh sebab itu kemudian saya memberanikan diri masuk di situ tentunya dengan pertimbangan awal walaupun bukan bahsul masail tetapi kemudian saya pertimbangan pribadi insyaallah ini adalah suatu hal yang halal terus kalau ada orang yang minat untuk beli koin token alisani itu caranya bagaimana jadi tinggal apa namanya bisa yang alisani alisani token itu bisa dibeli di pancakesweb pancakesweb terus ada lagi listing di pancakesweb listing di juga di pukoin dan 1 inci atau 1 inc istilahnya itu bisa beli di situ nanti bisa sampai nanti bisa kirim linknya nanti oh iya nanti saya kirim alamat kontrak mungkin ada juga yang teman-teman langsung mau masuk oh iya dipersilahkan mumpung murah mumpung murah tapi sebetulnya andai tahu dari yang kemarin harga 28 rupiah tapi insya Allah harganya terus naik terus naik bahkan yang satunya ya kalau yang satunya alisani coin namanya itu di web jadi ada ada web exchange belinya di web exchange web exchange mudah-mudahan dengan diskusi mangken siap yang mungkin masih belum melihat potensi bahwa memang zaman ini terus berubah pada akhirnya ketika semua sudah mulai kesana alisani berarti sudah di depan katanya apa itu sponsornya apa itu kendaraan semakin di depan mudah-mudahan ke depannya semakin sesuai dengan yang diharapkan yang penting sebaik baik manusia bermanfaat bantuan pemerintah atau bantuan aluni bantuan pemerintah bantuan pemerintah bukan begitu begini ya dulu kan banyak antipati kepada pemerintah nah kemudian bantuan dari pemerintah itu banyak kemudian dimanfaatkan oleh di luar kita kalau kita tidak ngambil ya bantuan itu tetap harus ada katakan kuota itu yang tetebut kalau kita tidak ambil ya diambil orang lain nah sekarang kalau kita memberatkan kepada alumni kan kasihan beliau alisani ini dibangun bukan dari aluh alhamdulillah belum kecuali tanah tanah itu memang alumni sokongan jadi dibangun dengan ada dana pribadi dan lain sebagainya tapi tidak pernah merepotkan alumni dan santri alisani suka makan sama santri apa sama istri dengan istri lah biar ketahuan misra rahasia saya teringat ada sahabat itu yang tergopo-gopo ke rumahnya Sidina Umar Sidina Umar terkenal yang orang sosok yang ditakuti yang dihormati disegani dia itu kebetulan punya istri cerewet lari nih ke Sidina Umar ketika nyampe di dalamnya Sidina Umar pintunya terbuka dikit ketika belum nyampe di dalamnya Sidina Umar ternyata Sidina Umar lagi dimarah istrinya nah orang ini balik akhirnya Sidina Umar eh kok balik kamu kenapa anu Sidina Umar saya sebetulnya kesini ini mau mematulkan matulah istri saya yang cerewet jadi ngamuk terus kenapa balik ternyata istri sampen lebih cerewet jadi intinya yang paling sulit antara yang paling cerewet dimana sama lah sepenting saya tidak pilih tapi ada mas gini guru saya kiajir aden abdullsalam itu waktu ngajar bahwa salah satu yang bisa membuat orang menjadi wali adalah istrinya cerewet istrinya satu apa kemungkinan dua namanya kemungkinan kemungkinan saya jawab kemungkinannya oke kemungkinan dua detik yang namanya kemungkinan apa dulu penasaran apa saja oke terima kasih lah lah pohon kesokan hadir dapat keselamatan mudah-mudahan membeli inspirasi setelah amin 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 amin